Memperingati Hari Anak Nasional, ratusan siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Siti Hajar bersama orang tua menggelar aksi cap tangan dan tanda tangan petisi menolak aksi perundungan. Ratusan siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Siti Hajar antusias saat memberikan cap tangan ke selembar kertas berukuran besar. Para siswa ini bergantian memberikan cap tangan serta tanda tangan sebagai tanda menolak aksi perundungan di lingkungan sekolah mereka. Tidak hanya siswa sekolah, sejumlah orang tua siswa yang hadir turut memberikan tanda tangan di kain berukuran besar yang disiapkan pihak sekolah menolak aksi perundungan. Aksi ini merupakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang tepat jatuh pada tanggal 23 Juli 2023 lalu. Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Siti Hajar mengharapkan dengan adanya aksi ini para siswa-siswi dapat sadar bahaya perundungan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Kita gabungkan semangatnya ini bagaimana di tahun yang baru ini bullying-bullying terhadap anak yang sering terjadi belakangan ini menjadi semakin kita perangi bersama. Khususnya di SD Siti Hajar, seperti yang sudah diketahui anak-anak juga begitu juga kita libatkan semua orang tua jadi hampir 2 ribu tanda tangan dan kekisi yang kita tanda tangi bahwa SD Siti Hajar dalam momentum tahun baru ini sebagai seorang anak, sebagai sebuah komunitas pendidikan kita menolak keras bagaimana bullying yang terjadi pada anak-anak semuanya. Para siswa di Sekolah Dasar Islam Terpadu Siti Hajar juga menggelar pawai kostum dalam rangkaian memperingati Hari Anak Nasional tahun ini. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Kompas TV, Medan, Sumatera Utara